Intro Ada momen menarik dalam sesi wawancara dengan Presiden Joko Widodo seusai arah peresmian Sodetan Sungai Ciliwung, Kanal Banjir Timur, KBT di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin 31 Juli 2023. Ketika itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum PUPR Basuki Hadi Muljono ikut menodongkan ponsel atau handphone untuk merekam pernyataan Jokowi. Berita dilansir dari Kompas.com HP yang digunakan Basuki untuk menodong Jokowi tak lain adalah HP milik reporter Kompas.com. Awalnya, reporter Kompas.com memajukan HP-nya untuk merekam pernyataan Jokowi. Saat ditodongkan, HP tersebut berada di dekat wajah Basuki yang berdiri di samping Jokowi. Basuki lantas mengambil HP tersebut dan mendekatkannya ke Jokowi agar suara sang mantan Gubernur DKI Jakarta terekam lebih jelas. Namun ketika HP tersebut diambil, reporter Kompas.com rupanya belum menekan tombol untuk mengaktifkan perekam suara. Beruntungnya, setelah beberapa saat Basuki menyadari hal itu. Basuki lalu mencolek reporter Kompas.com untuk mengaktifkan perekam suara. Setelah perekam suara aktif, Basuki kembali menodongkan HP tersebut ke arah Jokowi selama sekitar 6 menit hingga sesi wawancara berakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!